Karena sudah jelas beberapa kejanggalan yang tidak bisa diterima oleh Nalar Bahkan ini sudah gila sih Hampir semua rakyat Indonesia membela Jessica saat ini Nah sekarang ada 3.100 advokat yang juga ikut mencari keadilan dari kasus Mbak Jessica ini Hola netizen yang tercinta Tim aliansi advokat pembela Jessica Wongso kini memulai babak baru Melalui keterangan para aliansi advokat pembela Jessica Wongso Mereka kompak untuk melaporkan sosok hakim Bin Sargultom Setidaknya tercatat ada 3.800 advokat yang masuk dalam tim aliansi pembela Jessica Wongso Untuk saling menegakkan keadilan hukum di Indonesia Bin Sargultom dilaporkan ke Komisi Judisial atas perilaku tidak etis dan diluar etika Sebagai seorang hakim pada kasus Jessica Wongso Pada hari ini secara resmi kami melaporkan salah satu hakim yang pernah menyidangkan Jessica pada pengadilan negeri Jakarta Pusat Laporan itu secara resmi hari ini sudah kami sampaikan Pada pagi hari ini kami dari tim aliansi advokat pembela Jessica Wongso Yang terdiri kurang lebih ada 3.800 advokat Lintas organisasi yang tersebar di sekolah Indonesia Kami datang melaporkan perilaku hakim dari seorang hakim Oknum hakim anggota yang mengadili kasus Jessica Wongso Yaitu pada perkara nomor 777 garing PITB garing 2016 garing PR Jakarta Pusat pada tingkat pengadilan pertama Yang perlu kami sampaikan bahwa hal-hal yang kami laporkan adalah perilaku tidak etis Dari seorang oknum hakim yang berinisial BG yang telah melakukan tindakan di luar etika sebagai hakim Pada prinsipnya yang dilakukan adalah yang bersangkutan telah memberikan satu keterangan Atau suatu semacam conference atau semacam suatu penjelasan di luar sidang pengadilan Terhadap perkara yang ditangani dan yang telah diputus Yaitu perkara nomor 777 PITB 2016 PN Jakarta Pusat Tentang masalah kasus kopi siadida yang didakwarkan kepada Jessica Kumala Wongso Bahwa kami melihat perilaku hakim ini ada beberapa hal yang kami sampaikan dalam laporan kami secara terpulis Itu telah melanggar pasal 7 dari peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02 garing PB garing MA garing 9 Romawi 2012 Dimana pasal 7 huruf F dikatakan bahwa hakim tidak boleh memberikan keterangan atau pendapat Mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan Baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputus maupun perkara lain Sedangkan pasal 7 ayat 3 huruf G Hakim tidak boleh memberi keterangan pendapat komentar kritik atau pembenaran Secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan Baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun Pasal 7 ayat 3 huruf H Hakim tidak boleh memberi keterangan pendapat komentar kritik atau pembenaran secara terbuka Atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap Kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan Yang dapat mempengaruhi putusan hakim perkara lain Ketiga masalah ini dari pasal 7 ayat 3 Peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 2 garing PB garing MA garing 9 rum garing 2012 Adalah menjadi alasan kuat dari laporan kami Terhadap oknum hakim pengadilan Jakarta pusat waktu itu Yang berinisial PG Nah gimana nih menurut netizen yang maha benar silahkan berkomentar ya Sebelum PK dilakukan tim apokat daripada Kisika ini akan melaporkan upaya hukum Mereka akan melaporkan hakim Melaporkan yang menghilangkan barang bukti Melaporkan yang menghilangkan barang bukti CCTV Melaporkan orang yang menghalang-halangi otopsi Baru setelah itu dilakukan PK Ayo semangat Bang Oto Netizen tetap berdoa agar kasus ini berjalan dengan lancar Ya gimana dengan netizen Ayo dukung netizen Akhirnya ada juga yang berani melaporkan soal hakim BG Hmm gitu dong Harus ada keberanian Karena kalau tidak begini Pasti tidak semuanya bisa diselesaikan Oke kalau kita mau membela Membela sampai tuntas Karena Jessica sudah 7 tahun berdekam di penjara Hmm karena apa? Karena ketidakadilan dari sebuah peradilan Nah setelah hakim laporkan ke polisian KM guys Yuk sikat abis Salam Bintang Gadi Ternyata ini sudah keluar cuplikannya gitu ya Cuplikan pelaporan terhadap hakim Binsar kita ya Hakim kita yang sangat-sangat hebat ini Jadi ya aku yang ingat banget dari cuplikan persidangannya Jessica itu Kala dia bilang kayak gini guys Dia bilang ke dokter Jaya ya Itu kan asumsi Anda Jadi dokter Jaya kan bilang gitu ya Menjelaskan gitu ya Bahwa dia itu bukan dokter jelas gitu kan Tapi dia itu dokter mayat gitu Dari mayatnya Mirna itu Tidak ada tanda-tanda meninggalkan asianida Karena dia menekan perutnya Tidak ada nafasnya itu tidak ada asianida Kata si dokter Jaya kan Terus bibirnya kehitaman Bagian belakangnya juga kehitaman gitu Wicis itu bukan tanda meninggalkan asianida Terus dia bilang Emangnya asianida masuk lewat pantat Pokoknya gak nyambung deh ya Hakim Binsar ini aneh Entah kenapa bisa jadi hakim gitu ya Dan kenapa ya 2016 kan katanya beliau itu sudah dilaporkan gitu Ke komisi yudisial oleh Pak Otto Tapi komisi yudisial pun tak berkeming gitu Tidak memprosesnya gitu Tapi marilah kita lihat gitu ya Di 2023 ini kalah semua mata Baik mata-mata di dunia Maupun mata-mata kita Di tiktok ini gitu ya Mengamati ya Bagaimana Pak Hakim ini akan diadili gitu ya Mari kita lihat ya guys ya Akankah komisi yudisial mengambil langkah yang tegas Atas tindakan yang Tindakan membagongkan Yang dilakukan oleh Hakim kita yang amazing ini gitu ya guys ya Atau akankah terulang kembali Seperti 2016 kemarin Bahwa Pak Gultom sama sekali tidak takut gitu ya Karena mungkin orang-orang komisi yudisial pun Sudah di dalam genggamannya gitu ya Sudah satu kelompok gitu ya Dengan mereka gitu Tapi setelah dipantau oleh netizen Netizen-netizen di tiktok ya Maupun tiktok dunia Maupun tiktok Indonesia gitu Mari kita lihat ya Bagaimana komisi yudisial ini bekerja gitu ya Mengadili Hakim Gultom ini gitu ya guys Aduh aku tidak sabar menangi Apakah yang akan diterima Hakim Gultom ini Keadilan seperti apa gitu ya Akan diterima oleh Hakim Gultom kita ini gitu ya Yang telah memenjarakan Jessica Tanpa saksi Tanpa otopsi Dan tanpa bukti yang jelas dan otentik Buktinya itu cuma apa CCTV yang sudah diedit Sedangkan CCTV asli dari Olivier Entahlah sudah diumpetin dari pemilik Olivier Atau sudah dicempungkan ke laut oleh pemilik Olivier Kita gak tau nih ya Tapi kemungkinan besar nih guys ya Salah satu yang akan dilaporkan juga ini Yang menghilangkan barang bukti yang dijadikan Untuk menjara Jessica Which is adalah CCTV Ya kan Satu-satunya bukti ya Salah satu-satunya bukti dan saksi mata Dalam kasusnya Jessica ini adalah CCTV CCTV guys Tapi CCTV autentiknya itu gak tau kemana gitu Yang ada CCTV yang sudah diedit ya Tapi untung lah gitu ya Para dokter CCTV Para ahli forensik CCTV gitu ya Sudah datang untuk mendukung kasus Jessica gitu Sampai ada dokter atau profesor S dari Jepang Jadi ahli CCTV Yang juga akan membongkar bahwa Alat bukti Satu-satunya alat bukti Untuk menjebloskan Jessica Which is adalah CCTV yang di dalam flash disk itu Sudah direkayasa ya Sudah diedit Dan mari kita lihat Apakah hukuman dan keadilan Yang akan diberikan oleh komisi judicial kita Kepada hakim dan jaksa Penuntut umum dalam kasus ini Termasuk Termasuk para bintang Mari kita saksikan bersama ya Keseruan dari kasus Jessica Yang akan dibuka kembali Tapi tersangkanya kali ini bukan Jessica guys Tapi sepertinya tersangkanya itu adalah Para hakim JPU dan para bintang gitu Sepertinya ya guys ya Sepertinya gitu ya Tapi mari kita amat Kita pantau terus lah guys ya Kita pantau terus ya Jangan kita biarkan PK ini Berlangsung di ruang tertutup persidangan Seperti keinginan pak jagung kita Itu tidak boleh Tidak boleh Di ruang tertutup ya Harus semua mata bisa melihat Termasuk mata-mata Para netizen TikTok Di rumah Jadi ruangan persidangan Boleh di ruangan persidangan Tapi mata-mata Mata-mata kita harus bisa Menikuti gitu ya Harus bisa mengikuti live persidangan itu gitu Mata netizen harus bisa melihat dong Ya gak boleh Di ruang tertutup tidak boleh Kalian paduan suara Kita gak kedengaran nanti Bahaya-bahaya Ya kan Nanti yang tidak bersalah Bisa jadi bersalah gitu kan Sedangkan kalian yang bersalah Bisa bebas Bisa seenak jidat gitu ya Ya seperti itulah guys ya Mari kita pantau terus Dan kita up terus Kasusnya Jessica Ya Ini ada Sudah ada satu Yang kena ini ya Sudah dilaporkan Kemungkinan sih ke Komisi Judisial Ya tadi entahlah ya Kemungkinan besar ya Biasanya mengadili hakim kan Gak mungkin lah pengadilan Pasti kan Komisi Judisial Jadi ya Mari kita pantau terus ya Bagaimana kah Komisi Judisial Akan bekerja Di tahun 2023 ini Dimana Mata netizen Sangat jeli Dimana-mana Termasuk Di ruang persidangan Kayak gitu aja ya guys ya Thank you for watching And God bless you Kenapa Pak Hakim yang Memfonis Mbak Jessica Hingga mendapatkan Hukuman 20 tahun penjara Itu tidak dipertanyakan Karena udah jelas Beberapa kejanggalan Yang tidak bisa diterima Oleh nalar Bahkan ini Sudah Gila sih Hampir Semua rakyat Indonesia Membeli Jessica Saat ini Nah sekarang Ada 3100 Advokat Yang juga ikut Mencari keadilan Dari kasus Mbak Jessica ini Nah gue juga Bertanya kemarin Kenapa Pak Hakim ini Gak dipertanyakan Nah akhirnya Boom Dilaporkan dong Semoga dapat Diterang Dan semangat Buat Mbak Jessica Bentar lagi Kamu bakal bebas Amin Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax